Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak sebagian diantara kita umat islam yang memiliki prinsip hidup Biar sengsara hidup di dunia asalkan nanti bahagia selamat di akhirat Prinsip seperti ini baik jika lahir dari keteguhan hati Untuk tetap memegang teguh keimanan dan keislaman Ketika dihadapkan pada sebuah pilihan dunia atau akhirat Tetapi dalam realitanya Banyak sekali sebagian diantara kita yang memiliki prinsip ini Justru lahir dari ketidakmampuan atau ketidakmauan untuk mengembangkan potensi Yang dimiliki untuk meraih segala peluang-peluang mencapai kesuksesan di dunia Sehingga segala kesempatan-kesempatan dalam kehidupannya Untuk meraih kesuksesan dunia terabaikan Atau mungkin sengaja diabaikan Dalam hal ini ada satu hadis yang sangat penting kita cermati Tidak baik juga Seseorang yang meninggalkan Menjauhi kesuksesan di dunia Untuk semata meraih keselamatan Meraih kebahagiaan di akhirat Apalagi sangat tidak baik Ketika ada orang yang meninggalkan Segala apapun Segala perbuatan Yang menjadikan dia bahagia dan selamat di akhirat Untuk sekedar meraih kebahagiaan dunia Prinsip hidup yang sangat ideal Yang harus dimiliki oleh setiap umat Islam adalah Bagaimana kita semua berusaha untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan Baik di dunia ataupun di akhirat Kata Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surah An-Nahl ayat 97 Barang siapa yang mengerjakan amal solih Baik itu laki-laki ataupun perempuan Dan dia beriman Yakin kepada Allah dan Rasulnya Maka jaminannya akan diberikan Limpahan kebahagiaan Limpahan keberkahan Limpahan kesejahteraan Di dalam hidupnya Dan dia akan diberikan Balasan dengan sebaik-baik apa yang dia kerjakan Ada beberapa poin Yang bisa kita pegang Untuk menjadikan kita Sebagai orang-orang Yang siap menjadi orang-orang yang sukses dan bahagia di dunia Juga kelak nanti Terutama bahagia di akhirat Yang pertama Keyakinan yang kuat Orang yang beriman Kita sebagai umat Islam Sudah seharusnya Memiliki keyakinan yang kuat Kita harus yakin Bahwa kita mampu Kita akan bisa Meraih apapun yang kita inginkan Dengan menggantungkan keyakinan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang beriman Yang kuat keyakinannya Jauh lebih baik Daripada orang Yang beriman Yang lemah keyakinannya Yang kedua Kita harus menyadari Kita harus faham Potensi yang Allah telah berikan kepada kita Untuk nanti kita kembangkan Untuk nanti kita pelajari Agar potensi ini Bisa kita jadikan alat Sebagai penarik Untuk meraih kesuksesan Di dunia Yang ketiga Cakap menangkap segala peluang-peluang Di dalam kehidupan Hidup yang senantiasa kita jalani Perjalanan yang senantiasa kita lalui Tempat-tempat yang kita singgahi Orang-orang yang kita bertemu dengan dia Adalah segala peluang-peluang Yang Allah suguhkan kepada kita Agar kita cakap menangkap peluang itu Untuk dijadikan sebagai pelantara Mendapatkan kesuksesan di dunia Yang keempat Kesuksesan akan sangat dekat Dengan orang yang yakin Juga yang mau berikhtiar Yang mau menunjukkan usaha yang nyata Usaha yang nyata Insya Allah akan menuntun dia Mendapatkan kesuksesan Keyakinan tanpa usaha Adalah omong kosong belaka Yang kelima Tentu saja Mari kita sama-sama Segala ikhtiar dan usaha Tawakalkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Disertai doa Harapan Bimbingan Perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah sangat cinta Allah sangat respect Kepada orang-orang Yang bertawakal Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Kita dijadikan sebagai orang-orang Yang bisa mendapatkan Kesuksesan Kebahagiaan di dunia Terutama nanti Kebahagiaan di akhirat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!